Kepala Negara Brunei Sultan Hassanal Bolkiah yang jadi Tuan Rumah KTT Virtual ASEAN membuka KTT dengan optimistis. Salah satunya adalah Amerika Serikat dan Presiden AS Joe Biden umumkan rencana bantuan sebesar 102 juta dolar untuk meningkatkan kerjasama, termasuk 40 juta dolar untuk penanganan pandemi COVID-19 dan memperkuat kemampuan ASEAN hadapi pandemi di masa mendatang. Dinamika ekonomi blok regional 10 negara Asia Tenggara ini dipandang sebagai kunci untuk mengadang kebangkitan Tiongkok. We're talking about a region that by 2030 is going to be one of the largest regional economies in the world. We're talking about a part of the world where over 21 different states in the United States have annual exports of over 1 billion U.S. dollars in goods to the 10 countries in Southeast Asia. AS yang menempatkan diri sebagai penjamin keamanan atas ambisi militer Tiongkok kerap kalah langkah dalam hubungan ekonomi dibanding pemerintah di Beijing. On several issues whether it's trade or climate the United States plays an important role in setting the table and then sometimes leaves the table and these countries like Japan and ASEAN are able to continue on the legacy thereafter. But I do think the United States ends up losing. ASEAN merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok. Keduanya tergabung dalam kemitraan ekonomi komprehensif regional regional comprehensive economic partnership atau RCEP. Perjanjian dagang terbesar di dunia yang ditandatangani pada tahun 2020 dan tidak mengikut sertakan AS. Selain itu, AS juga menarik diri pada 2017 dari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP, perjanjian perdagangan bebas yang sebelumnya dikenal dengan kemitraan Trans-Pacific atau TPP. Di tengah meningkatnya persaingan antara AS dan Tiongkok, Indonesia menekankan pentingnya untuk bekerjasama dengan kedua poros. Ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepada VOA. Dan Indonesia itu tidak ingin menjadi berpihak kepada salah satu. Kita mau bikin daerah itu, kawasan Indo-Pacific ini dalam kondisi yang stabil lah. Jadi ya seperti freedom of navigation lah buat semua. Jadi tidak boleh ada yang merasa paling berkuasa di kawasan itu. Dan leave it kepada kita juga, ada orang negara yang ada di situ untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Saya kira tidak bisa selesaikan. Analis menilai sekarang saatnya bagi Indonesia untuk mengambil peran penting dalam wilayah. Myanmar tidak hadir dalam KTT ASEAN tahun ini, tas tentangan sejumlah negara kepada pemimpin junta yang menolak peta damai yang diajukan enam bulan lalu, mengikuti kudeta militer di negara tersebut. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA.